Nah, kalau tadi ini kan kita cuma lihat, tapi gara-gara Farhanisa dan juga pemirsa di rumah pernah nggak menaiki mobil mini yang bentuknya unik tapi juga klasik? Apalagi dengan kecepatan rendah yang bisa dipakai, ini keliling rumah atau komplek? Nah, kayaknya belum pernah, tapi seru nih. Saya tahu nih kenapa kamu menanya kita begini. Karena Bram ini mengajakin kita nih pemirsa untuk mengendarai mobil unik dan klasik ini berkeliling serta melihat bagaimana juga proses pembuatannya. Karena kayaknya pasti harus teliti gitu ya, mulai dari proses rangka hingga proses perakitannya nih. Betul sekali, daripada penasaran kita langsung simak keliputannya berikut ini. Hmm, apa jadinya jika menaiki mobil mini unik dan klasik ini sambil mengitari lingkungan rumah Anda? Ya, apalagi di akhir pekan. Wah, tentu asik ya. Kendaraan unik ini adalah hasil karya kreatif dari sekumpulan orang di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Berasal dari mesin bermotor ATV 125cc yang dimodifikasi dengan sejumlah mesin lainnya seperti mesin Genset. Herman dan sejumlah rekannya berhasil menciptakan satu unit kendaraan mini yang membacakan mata ini. Bahkan karya kustom mobil ini telah ikut dan dipamerkan dalam berbagai acara nasional seperti Gaikindo Indonesia International Auto Show atau Gias, serta Indonesia International Motor Show atau IIMS 2021 lalu. Tapi bagaimana proses pembuatan ya? Hal yang pertama adalah bentuk yang diinginkan. Bentuk rangka harus kuat dan kokok hingga sanggup menopang keseluruhan bodi mobil. Nah, di proses inilah perlakitan awal dimulai dengan saling menempelkan besi hollow sebagai rangka dasar. Untuk tahap awal ini, Herman mengaitkannya dengan magnet. Jika bentuk serta ukuran sudah sesuai dan seimbang, baru besi dilas. Nah, ini juga menjadi salah satu proses yang penting dalam perakitan ini karena sebelum nantinya dilas dan dirakitkan antar batang besi, ini juga adalah proses untuk melihat apakah sudah sejajar dan sama sisi-sisinya dan ingin menggunakan magnet ini. Jadi nanti tidak salah ketika sudah dilas dan sudah menempel. Baru setelah seluruh rangka terangkai, proses pembuatan bodi mobil dimulai. Sketsa yang sudah digambarkan pada karton lalu dipindahkan ke plat besi sebagai bahan dasar bodi. Sambung kembali dengan las dan dihaluskan dengan mesin gerindar. Nah, ini sudah kita pasang ya, Mas. Inilah proses pemasangan dari bodi yang berasal dari plat. Jadi memang tidak dilakukan langsung di atas rangka yang sudah ada. Jadi ketika rangka sudah terbentuk, sengaja dipotong, baru setelah itu dipindah, baru setelah itu dipasang plat. Sehingga ini memudahkan ya, Mas Toro memudahkan saat membuat apalagi bentuk cekungan-cekungan seperti ini. Supaya ini kita sengaja tidak potong dulu, supaya dia merangkai dan supaya kalau di las itu tidak lari, tidak geser. Karena namanya besi, dia memuai. Setelah sudah jadi semua, baru kita potong, baru pasang plat. Jadi harapannya sesuai dengan rangka yang sudah dibikin ya sebelumnya ya. Rangkaian pengerjaan selanjutnya adalah pengecatan dan penambahan sirkut listrik. Diakui oleh Herman, apa yang dilakukannya ini otodidak. Ia memang sudah menyukai mobil klasik sejak dulu. Karena kesukaan inilah, ia lalu memberanikan diri untuk membuat mobil impiannya meski hanya dalam bentuk mini. Oh, awalnya idenya sih, saya memang awalnya suka mobil-mobil kecil yang klasik gitu ya. Dulu sih sering beli, beli jadi, terus saya roba gitu. Terus lama-lama kayaknya capek juga. Akhirnya saya nekatnya bikin bang gitu. Bikin sendiri aja, ya sejadinya semampu saya, saya bikin sendiri, ya Alhamdulillah bagus gitu. Bersama empat rekannya yang memiliki keterampilan pada bidang masing-masing, terciptalah mobil klasik mini. Ya jadinya otodidak aja bang. Awalnya bikin sama istri, teman-teman berdua, bikin jadi dua unit. Saya iklanin laku gitu. Saya iklanin laku, terus lama-lama kesini, saya ngajak teman-teman yang ahlinya dahibar kata yang punya kemampuan dan hobinya sama gitu. Akhirnya kita ya kerja bareng-bareng aja. Memasuki tahun kedua, Herman telah membuat sekitar 15 mobil kustom. Pesanannya tak hanya dari Jakarta, tapi juga dari kota besar lainnya di Indonesia. Satu mobil kustom buatan Herman dan rekannya ini dihargai mulai dari 50 hingga 100 juta rupiah. Omset yang ya raup setidaknya 50 persen dari harga jual. Oke, setelah semua selesai, saatnya saya mencoba mobil kustom unik ini. Meski kecepatan maksimalnya mencapai 60 km per jam, namun mobil kustom ini hanya bisa digunakan pada lingkungan sekitar rumah saja ya. Jangan Anda bawa sampai ke jalan raya, karena tentunya belanggar peraturan lalu lintas. Nah, setelah selesai, merakit dan juga membuat mobil unik ini, yang terpenting lainnya dalam hal keselamatan berkendara adalah Anda sebagai pengemudinya. Jadi, tetap patuhi segala aturan standar keamanan berkendara, sehingga tidak hanya kesenangan yang mendapat saat pengendara mobil unik ini, tapi juga aman dan selamat sampai tujuan. Bram Herlambang, Indra Setiawan, Tangerang Selatan, Bandar.